Hai guys, balik lagi sama gue Valdi di Komunikrasi Studio. Kali ini, gue mau review film Joker yang baru aja rilis. Sebelum gue lanjut, make sure to subscribe dulu di channel ini. Seperti kita tahu, sebelum tayang perdana secara worldwide, film Joker karya sutradara Todd Phillips ini, premierly sudah ditayangkan di 76th Venice International Film Festival 2019 yang lalu, dan respon penonton saat itu sangat luar biasa, khususnya buat penampilan Joaquin Phoenix di sini. Bahkan Joaquin yang berperan sebagai Joker, mendapatkan standing ovation hingga 8 menit. Gak heran sih kenapa sebelum rilis resmi, film ini udah dibanjiri dengan review yang sangat bagus. Di film ini, Todd Phillips mencoba mereinkarnasi sosok Joker sebagaimana Christopher Nolan dulu mereinkarnasi sosok Batman dalam film Batman Begins. Pendekatan humanis yang dilakukan oleh Todd terhadap karakter The Clown Prince of Crime ini begitu baik diterjemahkan dalam acting Joaquin Phoenix sebagai Arthur Fleck. Joker yang dulu dikenal sangat jahat dan cold blood, kini bisa kita saksikan origin story-nya versi Todd Phillips tentu saja. Dengan mengetahui asal-usul Joker ini, kita bisa tahu kenapa dia bisa jadi badut gila yang berbuat kejahatan serta hubungannya dengan keluarga Wayne. Biasanya, sosok penjahat akan menjadi sosok yang antagonistik. Tapi dalam film ini, penonton akan lebih berpihak pada Joker. Karena penonton dibuat merasakan betul penderitaan dan kelamnya hidup Arthur Fleck sebelum ia berubah menjadi entitas Joker. Diceritakan bahwa Jokernya Joaquin Phoenix ini punya semacam penyakit kejiwaan yang dikenal dengan Pathological Laughter atau Pseudo-Bullbar Effect di mana seseorang yang menderitanya akan sering mendadak tertawa atau menangis meski kondisi emosinya sedang tidak ingin tertawa. Ketika ia sedih, marah, atau ketakutan, dia bisa tertawa tanpa sebab dalam beberapa menit. Mengambil setting di era 80-an, di mana Gotham sangat rentan kriminalitas saat itu, Todd Phillips mengambil perspektif rusaknya sebuah tatanan kota dari sudut pandang Arthur Fleck, seorang komedian yang tak laku dan badut pecundang. Arthur Fleck merasa dirinya tidak dianggap penting oleh orang-orang di sekitarnya. Semua orang menganggapnya remeh, maka dari itu dia mudah disakiti. Penyakit tertawanya juga punya pengaruh besar dalam membuat orang lain merespons negatif pada dirinya. Dan di titik ketika dia sudah merasa lelah dengan segala tragedi yang terus menimpanya, maka Arthur pun berubah menjadi entitasnya yang baru, The Joker. Kalau dulunya, Arthur orang yang ditertawakan bukan karena leluconnya yang tidak lucu, tapi karena dianggap orang yang hanya pantas ditertawakan. Kini dengan entitas barunya itu, Arthur bisa tertawa lepas, menertawakan kekacauan yang terjadi di sekitarnya. Kini Arthur telah berubah menjadi Joker yang berdarah dingin, sadis, dan simbol perlawanan bagi sebagian kalangan marginal di Gotham City terhadap orang-orang kaya yang hidup semaunya. Jadi, sebenarnya versi Todd Phillips ini agak berbeda dengan versi komiknya. Meski ada kemiripan dengan origin story Joker di Batman The Killing Joke, tapi Arthur Fleck bukan berubah menjadi Joker akibat terkena cairan kimiawi yang biasa jadi origin story di berbagai kisah superhero atau supervillain. Arthur Fleck atau Joker versi Joaquin Phoenix ini adalah kepribadian yang lahir dari sebuah kondisi kelam yang merubahnya menjadi seorang psycho, mirip dengan perubahan karakter Travis Blecker di film Taxi Driver. Segi acting, Joaquin Phoenix adalah yang paling menonjol di film ini. Dia mampu membawakan karakter Joker dengan sangat baik dan layak masuk nominasi Oscar di tahun depan. Dulu gua pikir gak bakal ada lagi aktor yang bisa memainkan dan menginterpretasi peran Joker di layar lebar sebaik hit ledger di film The Dark Knight. Aku pikir, karakterku itu buruk. Joker versi Jack Nicholson di tahun 1989, yang dulu dinilai cukup sesuai pun belum bisa mengimbangi performa hit ledger. Apalagi Joker versi Jared Leto di film Suicide Squad. Namun setelah menonton trailer dan film Joker 2019, ternyata Joaquin Phoenix mampu mengimbangi hit ledger sebagai Joker. Di film The Dark Knight, asal usul Joker tidak terlalu jelas, mana bagian dari masa lalunya yang benar-benar terjadi. Christopher Nolan tidak membiarkan hit ledger mengungkapkan masa lalunya dengan jujur dan gamblang. Dan akhirnya, hit ledger pun meninggal sehingga tak ada cerita lanjutan dari sosok The Joker dalam franchise The Dark Knight. Maka, di film Joker 2019 ini, rasa penasaran kita pun terbayar dengan penampilan Phoenix yang tak kalah kerennya dibandingkan dengan ledger. Selain teringat dengan Jokernya hit ledger, gue juga jadi ingat sama kesadisan karakter Patrick Bateman di film American Psycho, yang diperankan sama aktor Batman di Dark Knight Relogy, yakni Christian Bale. Joaquin Phoenix bersedia melakukan riset karakter Joker meskipun dengan budget yang kecil. Menurut beberapa sumber, budget film Joker ini hanya sekitar 55 juta dolar, angka yang bahkan tak sampai setengah dari budget film-film di CEO. Namun, tak selamanya budget yang lebih rendah menghasilkan film yang lebih buruk. Joker adalah bukti nyata, budget tak terlalu mahal, namun bisa menghasilkan film dengan cerita dan karakterisasi berkualitas. Di kursi DOP, ada Lawrence Sher, yang teknik shot-shotnya cukup menggambarkan tertekannya karakter si Arthur Fleck ini. Pergerakan kamera yang smooth menggambarkan bahwa film ini bukan sekedar psychological thriller biasa, tapi punya aroma drama yang kental. Lighting yang cenderung low dan set yang lebih banyak terjadi malam hari membuat tone di film ini semakin dark. Bahkan dengan cerita yang lebih dark daripada kebanyakan film DC pada umumnya. Lawrence Sher juga tak jarang menggunakan frame-frame lebar untuk menggambarkan situasi yang ada dalam cerita, sehingga tampak lebih utuh untuk dicernam. Sang editor Jeff Groth juga berperan membuat Joker menjadi ancaman yang tampaknya tak dilayang. Potongan-potongan serta transisi di film ini juga cukup mendistorsi emosi penonton di beberapa partnya. Meski film ini tidak ditangani oleh Hans Zimmer di bagian music scoringnya, namun Hildur Gubnadotir berhasil membuat music yang bikin bulu kudu perinding selama menonton Joker. Kita seolah dihantarkan pada rasa takut dan cemas akan apa yang bakal dilakuin sama Joker di adegan-adegan berikutnya. Karena selalu ada surprise yang sebenarnya kita tahu apa yang bakal terjadi dan akan dilakukan sama Joker. Namun kita tidak bisa benar-benar tahu bagaimana Joker akan mengakhiri adegan-adegannya itu. Ini sudah cukup membuat ketegangan di film ini cukup intensif di beberapa scene. Overall, ini adalah salah satu origin story yang paling keren yang pernah gue tonton. Bahkan mungkin satu-satunya film origin story dari super villain terbaik yang pernah dibuat. Meski IGN ngasih film ini dengan skor 10, tapi buat gue gak ada film yang sempurna. Maka gue kasih nilai 9 dari 10 buat karya Todd Phillips yang sukses menggarap Joker dengan dark comedy di dalamnya. Padahal sebelumnya Todd Phillips biasanya menggarap film komedi seperti Starsky and Punch, The Hangover Trilogy, dan Borat. Namun, film ini jelas bukan tontonan yang aman buat anak di bawah umur, karena adegan violence yang cukup mengganggu di dalamnya. Bagi pecinta film DC, jelas film ini sangat membuat warna dan penyegaran baru bagi genre superhero. Jika Heath Ledger belum mati, kemungkinan besar film ini dibuat based on karakternya di The Dark Knight. Menurut kalian, mana yang lebih baik? Phoenix atau Ledger sebagai Joker? Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!